Sengketa Lahan Kebun Kelapa Sawit di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotim, Kalpeng akhirnya mencapai klimaks pada Senin tanggal 11 September tahun 2023 siang. Bentrok antar dua kubu yang bertikei akhirnya pecah. Satu orang dikabarkan tewas dan beberapa di antaranya mengalami luka para akibat senjata tajam. Korban meninggal dikabarkan berasal dari pihak Alpin Lawrence. Korban meninggal di lokasi kejadian dengan luka senjata tajam di sekujur tubuh. Sedangkan dari kelompok Hokkim juga mengalami luka serius. Informasi dihimpun, kejadian diduga berawal saat kelompok Alpin Lawrence merangsek masuk ke areal kebun yang dikuasai Hokkim. Ternyata di kebun tersebut Hokkim telah menyiagakan sejumlah orang untuk berjaga. Saat itu kuat dugaan Alpin Lawrence menurunkan sejumlah masa dan berencana mengambil alih kebun pasca putusan pengadilan tinggi PT Palangka Raya yang menyatakan areal bersengketa dimenangkan Alpin Lawrence dan kawan-kawan. Ahmad Taufik salah satu kuasa hukum Hokkim membenarkan bentrokan ini. Bentro terjadi di lapangan hingga menewaskan satu orang dan beberapa luka-luka. Terima kasih telah menonton!